Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli على Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad Izin bertanya Buya, apa hukum menjual es batu yang terbuat dari air mentah? Syukran Buya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Es batu dibuat dari air mentah Maksudnya mungkin air yang tidak layak Karena air kalau sudah air kemasan Atau air galon Air mineral itu kan sudah steril bersih Mungkin maksudnya Asal air saja Air sumur diambil ini Ini adalah masalah amanat kami sampaikan Ini bukan permasalahan jual es batu Ini permasalahan kejujuran Seorang yang menjualan Apakah jual es batu Jual makanan di warung dan sebagainya Waspadana hati-hati amanat Jika barang tersebut Anda sendiri tidak lega Tidak tega Tidak tekel Tidak nyaman untuk mengkonsumsi Maka Anda jangan jual Ini amanat Ini amanat Ini perlu sekali kejujuran Di hadapan Allah itu yang undang keberkahan Mohon maaf mungkin karena ada orang yang tahu Daging sudah jatuh Jual soto, jual apa Pakai jatuh ayam Soto yang mau diputuhi Jatuh Hanya gini-gini Tidak ada orang lain Dimasukin lagi Kianat dia Roti sudah daur ulang Diolah lagi Dijual lagi Haram kianat lagi Kemarin juga pertanyaan serupa Air tidak mencukupi Karena ngejar target permintaan Permintaan Memunik pasar Air yang bersih sudah tidak ada Diambil asal air Hanya disaring Kianat Kita perlu kejujuran Yang ngasih rezeki Allah Allah tahu Kita bohong Allah tahu Kita bohong Kalau memang air tersebut Menurut Anda Adalah tidak layak Untuk diri Anda Jangan dijual Haram Anda telah membohongi orang Dosa Kianat Bukan urusan air Sengaja Ini harus kita luas Berluas Bukan urusan air saja Anda jualan makanan Kadang-kadang Seorang ibu-ibu Menjual makan Untuk anak-anak Pasal saja Anaknya sendiri Tidak boleh makan Bahkan dia sendiri Tidak bisa memakannya Karena apa? Memang bukan dari barang bersih Hanya dijual untuk orang Na'udzubillah Amanat Allah bahatau Akan dibalikkan penyakitnya Segala sesuatunya Kepada orang yang kianat tersebut Hati-hati Kita punya Allah Allah melihat semuanya Jadi kalau es batunya adalah Sekiranya menurut Anda Tidak pantas untuk dikonsumsi Ya jangan Seperti kemarin pertanyaan masalah Makanan sudah ketaluar Dihapus Haram dosa Membohongi dia Dihapus tulisan ketaluarsanya itu Tidak boleh itu kianat Ya biar ditulis Dikasih tahu Sudah ketaluar Mungkin dia beli roti Bukan dimakan lagi Mau dikasihkan ikan Ayam Mungkin Kan seperti itu Tapi kalau kita membohongi adalah Aram hukumnya Dosa dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Yuk kita jujur Dengan kejujuran ini Allah akan beri segala kebaikan Dan keberkahan untuk kita Wallahu aklam Besok Besok Terima kasih.